Hai, balik lagi ke Friday Fragrance, bareng aku Hanif dan aku Mpi. Nah di video kali ini kita bakalan ngebahas parfum, nge-review parfum dari... Parsa Beauty Fragrance Miss. Kalau kalian penasaran gimana reviewnya, keep on watching. Kita mau ngasih tau kalau rosa ini... Ini bukan rosa-rosa ya, tapi ini rosanya Diva Indonesia. Itu punya beauty brand yang namanya Rosa Beauty. Betul. Ini itu yang kurasakan pudar dalam hatiku. Yang itu? Ya, yang itu betul. Dia ngeluarin sebuah beauty brand, ini namanya Rosa Beauty ya. Nah ini kita mau nge-review Fragrance Miss-nya yang pertama. Ini ada dari varian... Sunrise ya, ada dari Sunrise. Ada packaging-nya memang sangat colorful ya. Betul, pop. Dengan desain-desainnya ini. Terus juga Sunrise kan, jadi dia ada kuning-kuningnya. Jadi campur-campur gitu. Dia ini aromanya... Kan ini... Emang kebanyakan... Fragrance Miss ya. Iya betul, dia Fragrance Miss, which is kalau dari ketahanan itu di sekitaran 4 jam ya. Yes. Kalau aku cium manisnya kerasa banget sweet. Manis, fruity, seger di semprotan pertama. Jadi kandungannya ini, notes-nya di dalam Sunrise ini. Dia itu ada pear-nya. Ada aroma pear. Dan ada aroma rose-nya, aroma mawarnya lumayan kecil sih. Melon-melon juga sih. Melon seger gitu ya. Betul, dia juga ada aroma melon-nya. Jadi emang semprotan awalnya itu dia floral, tapi juga fruity ya. Kalau aku memang ke fruity banget sih. Fruity manis gitu loh. Jadi seger kalau aku mungkin bisa nangkepnya ya. Tapi kalau aku pribadi ya, aku tuh menyiumnya lebih aroma mawar sih. Ya, rose-nya ada. Jadi emang perpaduan buah dan bunga seger, manis. Tapi juga elegan gitu dari rose-nya menurut aku. Ini bisa jadi ya. Karena kalau tadi first impression baru spray, itu benar fruity. Bahkan sweet dulu. Baru akhirnya mulai kerasa fruity. Dan lama-kelamaan mungkin dry down-nya tuh rose-nya mulai kecium gitu ya. Kalau kamu Nif. Kalau kamu pakai sunrise fragrance mist ini. Kamu akan pakai aktivitinya buat apa? Oke. Kalau aku office-able, office-able. Gimana coba counter-able? Oh daily wear, office banget gitu ya. Buat yang kayak cewek-cewek. Workaholic ini emang banget. Karena mungkin dari namanya juga sunrise gitu loh kayak. Baru bangun. Baru bangun dengan energi. Segar, betul. Sun that is rising gitu. Asik. Asik. Ngomong Inggris gue ya. Gila. Dipakai seharian juga nggak bikin yang nyegrek gitu loh. Makin malem dipakai makin berasa elegan ya menurut aku. Betul, betul. Jadi daily wear ini oke banget sih. Tapi benar mungkin ya merepresentatif sunrise-nya. Karena kalau aku, aku juga mikirnya ini tapi lebih kayak aktivitinya lebih olahraga pagi. Terus nanti bener-bener dia bisa spray dulu. Kan namanya juga fragrant mist ya. Jadi dia biar nempel ke badan. Dan terus dia bisa pakai buat lari pagi. Dan baunya nggak hazy gitu loh. Iya ini loh pilates, yoga. Itu juga kayak aku ngebayangin ini seger gitu loh. Dan baunya menurutku tidak semerbak yang powernya. Semua orang tuh sampai kayak terlalu nyebar banget. Ini enggak. Ini cukup calming. Oke kita lanjut yang kedua ini ada sunset. Kalau tadi sunrise yang ini sunset. Jadi ini kebalikannya. Betul. Mungkin kita langsung aja ya coba spray ya. Anief boleh diambil satu. Oke. Tan. Yip. Belum. Karena kita berdua tuh sama-sama suka yang taste aromanya mirip-mirip. Ini lumayan bisa diterima kita berdua banget lagi. Tapi aromanya lebih warm sih dari yang tadi. Meskipun agak. Bener. Ini again sih aku emang nangkep pertama kali ini sweet juga. Manis. Jadi kalau orang suka yang manis. Sweetnya lebih ke fruity. Iya. Sekali yang ini sweet fruity. Tadi sweetnya fruity rose gitu-gitalah. Jadi ada campurannya. Kalau ini kayak pure quite strong fruity ya. Betul. Dia tuh kandungannya ada bergamot sama apel. Jadi mungkin apelnya ini lumayan bikin yang. Bergamot. Bergamotnya dan apelnya bergabungan itulah. Kombinasi keduanya mungkin yang bikin ini jadi lebih calming. Lebih tone down dari sebelumnya. Iya. Manis buah dan ada asamnya sedikit tapi juga warm. All acid kan. Iya bener. Agak acidic. Kalau aku justru pakai ini untuk daily. Jadi kayak ke kantor. Nah kalau aku kebalikannya Kak. Justru ini tuh cukup buat olahraga. Karena manisnya tuh yang kayak. Lebih tone down. Kalau misalkan kita keringetan nih. Bau buah itu menurut aku justru menutupi bau. Enak. Menutupi aroma keringat kita gitu loh. Jadi maunya lebih seger dan ringan karena. Ya karena fruity itu sih. Kayak abis lelah berkeringat terus semprot pake ini tuh kayak. Pake ini tuh calming. Menenangkan. Istirahat. Jadi pengen dua putaran mil lagi. Oh malah lebih produktif lagi kalau kamu. Pengen dua kilo lagi larinya di GBK. Kalau aku ini nangkepnya. Simplicity. Minimalistics. Smell gitu loh. Aroma gitu. Yang bener-bener. Mungkin. Orang yang daily wear nya tuh. Sangat basic gitu. Terus. Memang. Pokoknya simplicity. Tapi juga tetep. On point. Gitu. Jadi dengan smell-smell yang. Sederhana juga. Menenangkan. Terus juga. Tidak terlalu. Apa ya. Over center. Aroma gitu. Yang kayak. Lewat aja orang pada. Wah gitu. Iya. Kalau ini tuh. Lebih yang kayak. Ini orang wangi nih. Enggak yang. Uh wangi banget gitu. Berarti secara waktu timing tuh. Dia cocoknya di. Emang di malem. Sore ke malem. Gitu. Sama. Kalau itu setuju. Oke tadi kita udah dua ya. Ada sunrise. Sunrise. Terus sunset. Sekarang apa nih. Sekarang muncul lah. Dari sunrise ke sunset muncul lah twilight. Oh betul. Tengah-tengah. Rada sore tipis gitu. Udah makin malem. Mau mendung. Kalau twilight makin malem. Oh iya bener-bener. Terus. Nah dari twilight ini. Kita langsung semprot aja ya. Ini first impression aku. Musky. Hah? Ini aku musky. Unique. Kayaknya kamu perlu cek covid deh. Aku nyiumnya fruity juga. Aku musky. Aku nyiumnya fruity. Nggak tau ya. Aku ngerasa ini first impression aku agak musky. Walaupun kalau kalian bilang. Hahaha. Musky tuh maksudnya lembut atau warm apa gimana. Aku malem nggak tau. Kalian bukan musky deh Kak. Tapi lebih ke powdery. Jadi kan musky dan powdery tuh sebenernya musky tuh menghasilkan aroma yang sedikit powdery gitu kan. Tapi kalau aku meren terus nyium bau ini. Ini masculine menurutku. Rada-rada masculine. Oh iya. Kalau itu ya ada setujunya. Ini tuh notesnya kebanyakan. Mos itu apple. Dan ada peach nya juga. Dan ada lotus nya. Bukan lotus biskop. Buka. Hahaha. Bunga lotus. Buka. Tapi kalau aku. TeoC ini kayaknya suka sama buah kali ya. Secara personality. Jadi dia bener-bener bagus banget. Oke deh langsung. Aktiviti apa yang tepat untuk dipakai ini? Kalau aku. Pokoknya sesuatu di malam hari. Karena ini agak. Agak. Heavy way. Dengan namanya si toilet. Jadi kayak sore malem. Betul. Tapi mostly malemnya. Hmm. Gitu. Jadi buat yang malem ke pagi lagi mungkin. Hmm. Santi ke sunrise lagi. Nanti sunrise kita pakai yang sunrise lagi. Aku ngerasa ini kayak satu occasion. Kayak contoh kamu having a holiday gitu-gitu. Terus ini tuh more kind of kayak holiday nya tuh ke pantai gitu. Jadi lebih fresh. Kalau lagi healing atau liburan bersama dengan teman-teman tuh. Itu wangi ini tuh yang ngerasa ada kedekatan. Gitu-gitu lah ngerasanya. Kalau di hayalin ya. Si paling menghayal. Ini ada bau akuatiknya juga sih. Iya. Jadi aku ngerasa ini lebih ke arah-arah pantai. Pantai bang gitu. Oke. Next kita ada Aurora. Makin jauh langitnya. Tadi ada di langit sekarang Aurora. Nanti next ada lagi Teocha bikin pancar obat. Ini tuh fragrance mist yang inspired by langit. Betul mungkin. Kan Diva. Diva. Jadi bagus mewakili. Nama-namanya tuh nama indah. Langsung aja ya. Kita try and review. Oke. Cuman satu. Kita cium ya bareng-barengnya. Eh. Iya. Wangi Teh. white floralnya kecil banget. Suka. Jujur suka. Iya. Ini aku malah lebih ke Teh green gitu. Memang sebenernya kalau... Iya sih bener. Setuju. Setuju. Hei hei jangan pulang. Masih belum selesai. Jadi menurut aku ini emang aku kerasa Teh. Setuju banget sama kamu. Akhirnya kita sama ga ya. Ini setuju. Tapi sebenernya komposisinya tuh ada orange sama ada orange mandarin ya. Tadi ya. Dari orange blossom. Orange blossom. Jadi orange blossom tuh. Maksudnya emang white floral ya. Iya. Orange blossom tuh sebenernya bukan buah ya. Tapi dia lebih ke bunga. Iya. Floral. Nah tapi kalau orangnya orange itu orangnya jerung. Iya betul. Jadi ini tuh dari aroma yang pertama kalian sebelumnya tuh ada wangi floral. Yang which is kayak bau tehnya gitu loh. Iya. White floral tuh emang kebanyakan tuh kesannya bau teh gitu loh. Tapi ini ada citrusy nya juga. Kalau kamu nyari body mist yang rada floral. Kalau buat aku ini lebih preferensinya emang ke floral sand. White floral. White floral lebih specificnya ya. Iya betul. Tapi ada impresi kayak kind of tea gitu. Iya. Yang bisa impression nya tuh kayak abis ngeteh gitu. Ini aku suka sih. Enak banget. Iya. Gitu. Ocasion. Untuk kamu gimana Kak? Uh. Ini sebenernya ada tipis-tipis sama yang toilet ya. Tapi aku merasa ini bahkan malam. Aktiviti yang di malam hari. Jadi mungkin juga bisa dipakai nih. Misalnya kamu habis mandi. Kamu bisa spray ini. Iya enak banget. Terus kamu mau belajar. Kamu mau sedikit mungkin ngerjain kerjaan. Atau mau nonton film di kamar. Ocasion apa aja sih. Iya jadi. Tapi ini bisa bener di occasion apa aja. Tapi di malam hari menurutku. Bahkan daily sih. Karena ini body mist yang bisa dipakai. Mau setelah mandi sih sebenernya. Yang enak ya. Wanginya soft tapi bisa nge-energize juga kan. Betul. Dan ini menurut aku karena dia sand-nya floral kan. Jadi kayak biasanya. Banyak banget pewangi-pewangi ruangan. Itu pasti kan smellnya bunga. Iya kan. Jadi dengan adanya ini dia kayak. Ini apa. Spray berjalan. Dan ke diri dia sendiri kan. Nah. Ini tuh bagus. Ini ngasih. Buat aku yang ngasih kesan kayak. Self love dan. Betul. Kesan femininnya tuh dapet banget. Pake ini. Ini cewek. Soft girl yang kayak. She loves her soft. Betul lagi nih. I can talk. Oh oke. Oke. You and I go go together. And go spray-spray. Yes. You know no. Kalau tadi Twilight menurut aku agak sedikit maskulin. Kalau ini juga sebenernya feminin. Jadi kebalikannya. Jadi pas banget ya. Tadi tuh ada yang fruity. Iya. Ada yang macem-macem. Iya. Betul. Kita ada apa. Ini makin malam nih parfumnya. Aduh. Namanya nightfall. Oh udah dipastikan ini kembali. Dari tadi di atas. Sekarang kembali ke nightfall. Karena kan fall. Dia jatuh. Malam jatuh. Jadi kan tadi pelan-pelan dari sunrise terus sunset. Yes. Together you and me nightfall fall. Together brook. Gitu. Pelan-pelan ini nightfall langsung jatuh ke Malam lagi. Betul. No speak English. Langsung kita kerai. Ini hablas hablas. Oke coba. Uh. Wow. Wow. Aroma pertama yang aku cium tuh aroma. Aroma irama. Hehehe. Menurut aku sih. Dada Duh. Duh Pak. Duh. Ini enak. Ini soft menurut aku. Dan ini justru yang aku ngerasa ada aroma maskinya. Baunya tuh semerbak. Tapi yang unik. Aku gak bisa describe lagi ini apa. Tapi ini enak. Tetep ada aroma buahnya ya. Menurut aku. Betul. Dari semua variannya. Tapi gak se strong yang tadi tadi. Jadi acidnya lebih. Ini aku sweetnya kerasa. Sweetnya kerasa. Sweetnya kerasa. Sweet night. Iya. Dan warmnya udah. Kan kalo tadi sunrise tuh ada manis. Tapi memang dia rada lebih tone up dibanding ini. Jadi lebih-lebih. Karena pagi ya. Kalau ini lebih tone down gitu. Butuh seger fresh. Kayak wangi-wangi parfum yang orang udah pengen pulang. Iya. Let me take you home. Iya. Ini misalnya eksekutif-eksekutif yang baru pulang. Keluahan. Iya kan. Ini bau ini banget sih. Iya bener. Dengan deskripsi kamu. Iya. Jadi formal. CEO yang pulang. Malam. Dari peniting seharian. Dinner dengan client. Ini occasion-nya apa kira-kira? Malam sih ya. Ini bener-bener malam. Ini pasti. Dinner. Kok aku ngerasa ngebayangin Teh Oca pake ini tuh. Gia banget. Ada elemen-elemen Teh Oca. Yang kalo kita gambarin di beberapa lagu tuh. Bisa masuk gitu loh. Bener. Apakah dia menggunakan ini di setiap manggungnya? Nah bisa jadi. Boleh Teh Oca komen. Komen. Jadi ini komposisinya ada apa aja Hanif? Nah notes-nya ini dia itu ada pineapple. Oke. Yang tadi aku sebutin. Betul. Terus dia itu ada aroma. Ada fresia-nya juga. Dan ada rubab. Oh oke. Jadi rubab itu sejenis tanaman. Yang kalo mau di deskripsi secara aroma. Dia tuh mirip-mirip sama green apple. Oke. Jadi itu yang memberikan kesan manis. Tapi juga ada sedikit acid-nya. Sorry. Sedikit asem-nya gitu kan. Jadi itu yang. Tapi itu gak terlalu kenceng. Menurut aku. Karena makanya dia soft. Iya dia gak kenceng sih. First impression-nya juga gitu kok. Oke. Yeay. Kita udah selesai reviewnya. Betul. Mungkin sedikit lebih detail. Jadi untuk satu botolnya ini. Kamu akan mendapatkan 100 mili. Betul. Dengan harga 60 ribuan ya. Betul, 60 ribuan. Kamu bisa cari ini di e-commerce terdekat kamu. Thank you so much for watching. Don't forget to subscribe, like, and comment. Which one are your favorite? Don't forget to close the door, close the window, close the gate. That is all from us. Jumapel Hanif. Jumapel Mpi. Ciao. Kurasakan. Kurasakan. Buda dalam hatiku. Kurasacinta ya.